Nah, ini yang paling banyak bunganya, sehingga di pucuknya pun ada bunga. Halo, Assalamualaikum teman-teman, selamat sore. Ini sore ya teman-teman, jam setengah lima sore di hari Rabu. Bunda Bunga mau update kebun, kacang panjang, pare, dan melon. Sebelum lanjut Bunda Bunga, apa kabar teman-teman? Semoga sehat ya, dimanapun berada, tetap semangat dan selalu bersyukur. Amin ya, Rupal Alamin. Nah, sekarang kita lihat dulu keadaan kacang panjangnya ya teman-teman. Ini dia kacang panjang, yang dua pohon ini yang pertama untuk tanam, sudah tinggi ya teman-teman, sampai. Nah, sekarang sudah sampai di atas, di anjungan yang Bunda bikin sendiri, seperti ini anjungannya ya teman-teman. Dari kayu sisa-sisa, kita bikin dia jalarannya ke atas. Nah, sekarang sudah sampai di atas ini. Nah, sekarang kita langsung update lagi pare. Pare, kita update yang di sini dulu. Karena Bunda Bunga pindahkan di bawah jemuran, sudah tinggi sampai ke atas. Tuh. Ini teman-teman. Nah, yang di tengah-tengah, ini dia. Karena dia ada kan delapan pohon ya teman-teman. Sudah sampai di atas juga. Dan yang satu lagi ini, perkembangannya lebih mundur dari yang teman-temannya ya teman-teman ini. Nah, jadi nanti jemuran kain ini yang akan menampung daun-daun pare yang akan menjalar. Nah, tadinya kan Bunda pindahin daun seledri-nya di sini ya teman-teman. Sekarang sudah tidak ada, karena Bunda pindahkan lagi. Karena di sini banyak pianggang. Jadi Bunda pindahkan ya teman-teman. Alhamdulillah, maaf ya teman-teman. Ada motor mudputan di depan rumah. Dan ini bayang Brazil-nya. Bunda pindahkan ke atas. Nah, ini pohon terong. Sudah nampak buahnya ini teman-teman. Daun-daun yang jelek sudah Bunda buang ya teman-teman. Semoga dia subur, karena Bunda bunga sudah kasih pupuk. Pupuk organik. Nah, pare yang di depan ini juga sudah tinggi sampai ke atas ini. Sebentar lagi dia akan rimbun ya teman-teman, tanpa kita sadari. Satu yang menjadi pertanyaan Bunda, ini buah melon. Sepertinya melon ini kecentet ya teman-teman. Kata orang Minang bahasanya takanceh. Sudah banyak bunganya, padahal dia masih kecil teman-teman. Yang satu, perkembangannya kurang bagus. Daunnya keriting. Karena kemarin itu kan dia Bunda pindahkan ya teman-teman. Dari lahan samping. Nah, sekarang bunganya sudah banyak sekali. Jadi buah apa tidaknya, nanti kita tidak tahu ya teman-teman. Karena pohonnya masih kerdil sekali. Semoga dia baik-baik saja ya teman-teman. Dan menjadi buah melon. Nah, kacang panjang yang di bagian sini sudah mulai tinggi juga. Semoga nanti kita kalau panennya sekali banyak ya teman-teman. Alhamdulillah. Kebun Bunda nanti sebentar lagi rame ya teman-teman. Sekarang memang masih kecil-kecil. Nah, ini dia kangkung sisa panen kemarin. Yang Bunda patahkan. Ternasnya kurang bagus. Ini agak kuning-kuning. Nanti kalau kita panen sekali lagi. Nah, kita akan perbaharui lagi. Nah, jadi seledri-nya Bunda pindahkan di sana lagi. Itu, di sana. Lebih aman dan tidak ada hama ya teman-teman. Di sana. Itu, dua, tiga, empat, lima. Lima pot. Nah, ini dia pohon cabai yang Bunda biarkan di sini. Di sini ada buahnya satu. Alhamdulillah. Dia berbuah, teman-teman. Karena di sini ada beberapa pohon. Jadi, dia berbagi nutrisi ya teman-teman. Nah, ini bunganya. Ini bunganya. Nah, ini satu cabai keriting ya teman-teman. Nah, teman-teman. Kita nanti akan lanjut Bunda aja ke lahan samping. Nah, kita ke samping ya teman-teman. Kita buka pintunya dulu. Nah, sekarang tebun samping ini kurang mendapat perhatian ya teman-teman. Mama Emma lagi sibuk. Bunda bunga juga agak sibuk. Tidak sempat untuk membersihkan bluma yang ada. Sehingga kelihatannya menjadi rimba belantara. Rumputnya sudah mulai panjang-panjang. Dan di sana pohon terongnya juga sudah mulai keriting dan kena hama. Dan rumputnya belum Bunda bersihkan lagi ya teman-teman. Karena belum sempat juga. Di sini cabai setannya juga hama pianggangnya banyak sekali teman-teman. Nah, kita lihat pohon timunnya. Di sini pohon timunnya ada empat ya teman-teman. Di sini satu. Di sana satu. Di situ satu. Dan di sini satu. Jadi pohon timun ini ceritanya sudah berbunga teman-teman. Padahal dia masih setinggi ini. Baru kira dua jengkal ya teman-teman. Dari bawah ini dua jengkal Bunda. Nah, sekarang bunganya bisa teman-teman lihat. Ini banyak sekali bunganya. Seperti melon tadi ya teman-teman. Nah, lihatlah teman-teman. Bunganya sangat banyak. Gimana ceritanya ya teman-teman. Sudah berbunga sekecil ini. Dan nanti apakah dia akan menjadi buah. Kita lihat ya teman-teman. Bunda bunga akan update lagi. Nah, tuh. Ini juga pohonnya kurang bagus. Tapi dia tetap berbunga. Alhamdulillah ya teman-teman. Berbunga. Berbunga-bunga. Nah. Ini yang paling banyak bunganya. Sehingga. Di pucuknya pun ada bunga. Tuh. Apa sebabnya ya teman-teman. Sehingga dia berbunga cepat sekali. Sementara pohonnya masih sangat kecil. Oke teman-teman. Demikian update bunda sore ini. Sore-sorenya mendung. Dan disini juga sudah mulai semak belukar. Mama Emma pun belum sempat lagi. Menjadi rimba. Karena disini adalah tanamannya sekarang kacang hijau ya teman-teman. Bunda lihatin sudah mulai berbuah. Kacang hijau nya nih. Semoga nanti panennya bagus ya teman-teman. Tuh. Bagus. Sayangnya sekarang lagi rimba ya teman-teman. Belum mudah bersihkan. Ini sepertinya sudah nasi. Biarkan aja lah nanti Mama Emma akan. Beriksa kebunnya. Alhamdulillah sebenarnya teman-teman. Kebunnya subur. Tuh. Ada cabai. Ada cabai. Oke teman-teman. Selamat sore. Ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.